Di video kali ini kita akan belajar cara menambahkan domain ke hosting yang sudah ada gitu ya Nah, di video kali ini saya punya domain di domenesia dan saya ingin menggunakan hostingnya yang sudah ada di rumah web gitu ya Nah, meskipun teman-teman menggunakan layanan selain di domenesia dan rumah web Untuk alurnya sama aja, cuman mungkin tampilannya yang berbeda gitu ya Nah, langkah pertama karena domainnya di domenesia dan hostingnya di rumah web Otomatis teman-teman harus mengarahkan nameservernya ke rumah web gitu ya Nah, di sini saya klik dulu domainnya yang ini Nah, kemudian di sini ada cari-cari aja nameserver ya Meskipun tampilannya beda, cari aja nameserver Kemudian gunakan custom nameserver Nah, ini kan kalau defaultnya ini menggunakan nameserver domenesia Karena domain ini saya order di domenesia Tapi karena saya ingin menggunakan hosting yang ada di rumah web Jadi nameservernya saya gunakan yang nameserver rumah web gitu ya Nah, kalau teman-teman misalkan menggunakan hostingnya di niaga hoster misalnya gitu ya Kemudian domainnya di domenesia atau di tempat lain Nah, pastinya teman-teman harus mengarahkan domain tersebut nameservernya ke nameserver layanan hosting yang teman-teman gunakan ya Di sini contohnya saya menggunakan hostingnya rumah web Jadi nameserver domainnya diarahkan ke nameserver rumah web gitu ya Nah, jika sudah silahkan teman-teman chain nameserver gitu ya Nah, ini langkah pertama sudah selesai gitu ya Nah, sekarang saya akan add on domainnya Nah, pertama-tama teman-teman cari hosting di hosting yang sudah teman-teman miliki gitu ya Nah, kemudian kita manage Kemudian login panel Oke, kemudian di sini cari add on domain atau gunakan pencarian ya Domain Nah, di sini create a new domain Nah, kemudian kita ketik aja di sini nama domain yang akan kita tambahkan gitu ya Kemudian biasanya kalau ini saya uncentang ya Supaya nanti foldernya terpisah gitu ya Oke, jika sudah kita klik submit Oh ya teman-teman sambil menunggu proses add on domainnya selesai Tadi ada yang kelewat gitu ya Nah, ketika merubah nameserver pada domain Itu ada prosesnya itu kadang-kadang cepat gitu ya Kadang-kadang harus nunggu 24 jam gitu Jadi setelah merubah nameserver Biasanya ada yang langsung bisa di add on Domainnya ada juga yang harus nunggu gitu ya Oke, ini proses add onnya Masih berlangsung ya Kita tunggu aja dulu Oke, teman-teman untuk add onnya udah selesai gitu ya Nah, sekarang kita akan cek apakah Udah bisa digunain untuk install wordpress apa belum gitu ya Kita langsung aja ke wordpress manager by soptacolos Oke, disini saya coba install Kemudian saya pilih domainnya yang tadi Yang tadi kita add on ya Atau kita tambahkan domain barunya Nah, kemudian disini ada keterangan Certificate SSL Tidak ada gitu ya Nah, nanti kita setelah install wordpress Kita coba install gitu ya Oke, disini bisa kasih nama Kemudian Masukkan password ya Bukan masukkan buat ya Buat password Kemudian pilih bahasa Jika sudah kita coba klik install Oke, sekarang kita coba buka domainnya Apakah bisa Nah, ini ada keterangan Your connection is not prepad Nah, ini salah satu penyebabnya karena SSLnya belum ke install gitu ya Kita kembali ke sini ya Ke control panel atau c-panel Disini kita ketik aja SSL Kemudian pilih yang SSL atau TLS status Nah, kemudian disini bisa teman-teman lihat SSLnya belum ke install ya Teman-teman bisa Bisa tunggu proses ini sampai selesai Karena SSLnya ini masih di auto install gitu ya Oke, kita coba repress Nah, ini sudah berhasil ya Sekarang kita coba repress disini Nah, ini sudah kebuka gitu ya Kita coba kembali ke wordpress manager Kita login Nah, sekarang sudah kebuka gitu ya Untuk wordpressnya dan disini Sudah menjadi HTTPS Oke, teman-teman Itu saja tutorial Untuk cara add-on domain Atau menambahkan domain Dengan beda layanan Antara domain dan hosting gitu ya Semoga tutorialnya bermanfaat Insya Allah kita akan bertemu lagi nanti Di tutorial-tutorial berikutnya